Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzubillahimina syaitanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditu billahi robba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya wa rasullah Rabbi zidni ilma Warzukni fahma Wajalni min ibadika solehin Amin ya Rabbul Alamin Semoga pembelajaran hari ini Kita dilancarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini Bumifta akan menjelaskan Kaitannya dengan bab tiga Yakni makna dan sistematika Tata urutan perundang-undangan nasional Jadi nanti kita akan membicarakan Kaitannya dengan urut-urutan Peraturan yang ada di Indonesia Kompetensi dasar yang akan kita capai Yakni yang pertama adalah Memahami tata urutan peraturan perundang-undangan Dalam sistem hukum nasional di Indonesia Yang kedua Mendemonstrasikan pola pengembangan Tata urutan peraturan perundang-undangan Dalam sistem hukum nasional di Indonesia Nah tujuan yang akan kita pelajari Dari pertemuan kali ini adalah Siswa dapat menjelaskan makna peraturan perundang-undangan nasional Yang kedua siswa dapat menyebutkan Asas prinsip dan sistematika peraturan perundang-undangan Nah yang perlu kita ketahui Peraturan tertulis yang membuat norma hukum yang mengikat secara umum Dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara Atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan Jadi kalau disimpulkan bahwasannya Peraturan perundang-undangan nasional ini Kalau dilihat dari bentuknya Yakni tertulis dan dibuat oleh lembaga yang berwenang Membuat peraturan perundang-undangan Karena disini macam-macamnya banyak Tergantung peraturan yang mana Jadi nanti kita lihat Dari si mana bu? Dari sistematika tata urutan perundang-undangan nasional Selanjutnya Landasan peraturan perundang-undangan Namanya landasan berarti Dasar mengapa negara Indonesia itu membuat peraturan perundang-undangan Yang pertama dilihat dari landasan filosofis Nah landasan filosofis Ini diambil dari pandangan hidup bangsa Atau cita-cita bangsa dari suasana kebatinan Yang meliputi kaitannya dengan filsafat bangsa Indonesia Jadi ada kaitannya dengan pandangan-pandangan Para pendiri negara dalam merumuskan Atau membuat peraturan yang ada di Indonesia Yang kedua landasan sosiologis Sosiologis ini kaitannya dengan kemanusiaan Jadi dasarnya itu adalah berasal dari warga negaranya Dimana peraturan itu dibuat Sesuai dengan kebutuhan manusia atau tidak Yang harus sesuai dengan Pancasila Ataupun undang-undang dasar 45 Karena itu patokannya Yang ketiga landasan yuridis Jadi dasar hukumnya adalah hukum itu sendiri Mengapa itu dibuat? Karena kaitannya dengan peraturan yang akan diberlakukan dalam sebuah negara Selanjutnya fungsi peraturan perundang-undangan Yang pertama mengapa kok ada peraturan perundang-undangan Sebagai norma hukum bagi warga negara Jadi sebagai patokan bagaimana seseorang itu bisa melakukan sesuatu hal Sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia Karena kita membicarakan tentang negara Indonesia Yang kedua menentukan aturan-aturan yang menjadi pedoman Jadi aturan yang dibuat itu karena ada pedomannya Makanya harus sistematis Yang ketiga agar hidupnya sejahtera, aman, rukun, dan harmonis Jadi menimbulkan kerukunan antarumat beragama Sebagai warga negaranya Harus aman dan dijamin kesejahteraannya Untuk memberikan rasa keadilan Ini sudah jelas Karena dibentuk hukum itu supaya tidak disalahgunakan oleh lembaga yang berwenang Ataupun warga negara itu sendiri Dan kepastian hukum Jadi ketika ada seseorang yang melanggar Sudah pasti hukumannya ini Mencuri hukumannya ini Seperti itu Nah bagi warga negaranya Jadi apakah pejabat Negara atau pemerintahan itu juga Bisa Masuk dalam kepastian hukum Bisa Karena dia juga sebagai warga negara Yang kelima Untuk memberikan perlindungan atas hak asasi manusia Nah kalau misalnya ada Penyimpangan kaitannya dengan hak Ataupun kewajiban yang kalian dapatkan Itu bisa dilaporkan Kok bisa bu Karena ada hukum yang mengatur kaitannya dengan hak asasi manusia Prinsip dalam tata urutan perundang-undangan Yakni Ada kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah Ini ada kaitannya apa bu Kok dikasih panah hitam disini Jadi ketika membuat sebuah peraturan Karena ada yang lebih tinggi Artinya lebih tinggi Berarti tidak ada yang lebih tinggi lagi Karena itu yang nomor satu Tidak ada yang diatasnya lagi Itu namanya yang lebih tinggi Jadi kalau membuat sebuah peraturan Harus berpedoman pada Peraturan yang lebih tinggi Apabila peraturan di bawahnya Tidak sesuai dengan peraturan yang diatasnya Bisa peraturan tersebut tidak disahkan Atau direvisi kembali Kaitannya dengan pembuatan peraturan yang baru Tadi Dan apabila ada peraturan yang sama Materinya sama Materinya sama Tetapi ada peraturan A dan peraturan B Karena yang keluar itu terakhir B Maka yang diperlakukan adalah peraturan yang B Karena yang dipakai adalah peraturan yang baru Yang materinya sama Selanjutnya Asas menurut undang-undang nomor 12 tahun 2011 Disini ada kaitannya dengan pengayoman Kalian pasti sering dengar Kalau tugasnya polisi itu Mengayomi warga negara Nah bersama dengan undang-undang Undang-undang ini asasnya yang pertama adalah Pengayoman Mengayomi warga negaranya Supaya tidak Apa namanya Hak asasi manusianya Tercabut Misalnya seperti itu Yang kedua Kaitannya dengan Asas kemanusiaan dan kebangsaan Nah ini karena Kaitannya dengan warga negara Maka Bungta tuliskan Disini jadi satu Nah Kemanusiaan dan kebangsaan Ini kaitannya dengan Ambit sama dengan tadi Hak asasi manusia Tetapi Ini lebih Apa yang dilakukan Oleh warga negaranya Yang ketiga Kaitannya dengan Kekeluargaan dan Kenusantaraan Jadi kaitannya dengan Wilayah karena kita satu Keluarga satu Indonesia Maka Dicantumkan dalam asas Menurut undang-undang Harus Mencerminkan asas Kekeluargaan Yang ketiga Karena tadi Kaitannya dengan Kekeluargaan Dilanjutkan lagi Kaitannya dengan Bineka Tunggal Ika Yakni Kaitannya dengan Persatuan Indonesia Jadi tidak ada yang Dibeda-bedakan Karena Kalau misalnya Kita mengacu pada Hukum Maka tidak boleh Tebang pilih Nah itu berbahasanya Selanjutnya Kaitannya dengan Keadilan dan Kesamaan kedudukan Jadi harus Adil merata Ketika ada yang Diperlakukan tidak Menyenangkan Ya yang lain Tidak boleh Diperlakukan Tidak menyenangkan Juga Karena keadilan Harus sama rata Tidak boleh Kalau misalnya Diperlakukan Tidak adil Maka kalian harus Melaporkan kepada Lembaga yang Berwenang Nah ini Kaitannya dengan Kesamaan kedudukan Ini masih Lingkupnya Kaitannya dengan Harkat atau Derajat manusia Yang Kesekian Ketertipan Nah ketertipan Ini kaitannya dengan Keamanan Keamanan Ketertipan Dan Keseimbangan Jadi keselarasan Dan seterusnya Tata urutan Perundang-undangan Menurut pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomad 12 Tahun 2011 Nah ini Undang-undang Yang mengatur Kaitannya dengan Peraturan perundang-undangan Kaitannya dengan Sistematika Nah sistematika Yang seperti apa Bu Harus runtut Seperti Dalam Isi Sila Pancasila Isi Sila Pancasila Itu kan 1 sampai 5 Nah mungkin Yang nomor 5 Itu ditaruh Nomor 1 Nomor 3 Ditaruh Nomor 5 Itu kan Tidak boleh Artinya Tidak Sistematik Nah disini Juga seperti itu Tata urutan Perundang-undangan Nasional Juga tidak Boleh Dibolak-balik Harus Sistematik Jadi kalau Bu Minta Silahkan Kalian Menuriskan Sistematika Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Ya harus Kalian tuliskan Runtut Seperti ini 1 sampai 7 Gitu ya Nah ini Yang sudah Di Amandemen Yang pertama Ini adalah Undang-undang Dasar 1945 Yang sering Kita Dengar Bu Minta Juga sering Menyampaikan Bunyi pasal Ini Undang-undang Dasar 1945 Undang-undang Dasar 1945 Ini adalah Hukum Dasar Dan Hukum Yang Tertinggi Di Dalam Tata Urutan Perundang-undangan Nasional Dimana Tidak Ada Yang Boleh Melebihi Dari Undang-undang Dasar 1945 Karena Kalau Misalnya Dipakai Itu Tidak Akan Diberlakukan Kalau Tidak Sesuai Dengan Undang-undang Dasar 1945 Bu Tinggian Mana Undang-undang Dasar 1945 Dengan Pancasila Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Karena Pancasila Pada Dasarnya Terinklut Pada Pembukaan Undang-undang Dasar 45 Yang Yang Kedua Ketetapan MPR Nah Ketetapan MPR Disini Dibawahnya Undang-undang Dasar 45 Yang Dibuat Oleh MPR Kalau Undang-undang Dasar 45 Tadi Yang Buat Sama MPR Tetapi Lingkupnya Lebih Luas Yang Ketiga Undang-undang Atau Perpu Nah Poin Ketiga Ini Yang Lebih Tinggi Mana Bu Ini Sama Saja Antara Undang-undang Dan Perpu Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Karena Kedudukannya Sejajar Misal Kita Ibaratkan Kelas 8A 8B 8C 8D 8I Itu Sama Cuman Dibedakan Kelasnya Kalau Tingkatannya Sama Kelasnya Kelas 2 Nah Undang-undang Ini Dibuat Untuk Melengkapi Undang-undang Dasar 45 Jadi Penjelasannya Lebih Rinci Di Undang-undang Undang-undang Disini Dibuat Oleh DPR Atau MPR Dibantu Oleh Presiden Nah Sedangkan Perpu Perpu Ini Adalah Peraturan Pemerintah Mengganti Undang-undang Yang Buat Siapa Bu Yang Buat Adalah Presiden Nah Undang-undang Sama Perpu Ini Tidak Ada Yang Lebih Tinggi Tetapi Ketika Seorang MPR Merancang Undang-undang Kalau Tidak Disetujui Oleh Rakyatnya Maka Itu Bisa Direvisi Kembali Bisa Masuk Dalam Mahkamah Konstitusi Nah Seperti itu Diuji Kelayakannya Untuk Diterapkan Dalam Masyarakat Seperti Yang Kemarin Rame Kaitannya Dengan Omnibus Law Nah Kalau Misalnya Banyak Yang Tidak Setuju Maka Itu Akan Dikaji Ulang Nah Kalau Misalnya Tidak Disetujui Oleh MK Maka Pemerintah Atau Presiden Boleh Mengganti Undang-Undang Tadi Menjadi Perpu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nah Yang Nomor Empat Peraturan Pemerintah Ini Yang Buat Seorang Presiden Yang Kelima Peraturan Presiden Ini Dibuat Oleh Presiden Kenapa Ada Peraturan Pemerintah Dan Peraturan Presiden Nah Peraturan Pemerintah Tadi Kaitannya Dengan UU Atau Perputah Dina Dibuat Kalau Misalnya Dalam Undang-Undang Tidak Melengkapi Sedangkan Peraturan Presiden Kenapa Kok Dibuat Karena Apabila Dalam Peraturan Perundang-Undangan Ada Sesuatu Yang Tidak Tercantum Padahal Di Indonesia Terjadi Nah Karena Tidak Ada Peraturannya Maka Presiden Boleh Mengeluarkan Peraturan Presiden Nah Yang Keenam Peraturan Daerah Provinsi Namanya Peraturan Daerah Berarti Lingkumnya Lebih Kecil Nah Karena Provinsi Berarti Yang Megang Adalah Seorang Gubernur Nah Yang Buat Siapa Bu Yang Buat Adalah DPRD Tingkat 1 Atas Persetujuannya Gubernur Sedangkan Yang Ketujuh Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota Ini Dibuat Oleh DPRD Tingkat 2 Dibantu Bupati Ataupun Wali Kota Nah Disini Kaitannya Dengan Sistematika Peraturan Perundang-Undangan Nasional Setelah Ini Silahkan Kalian Lengkapi Tabel Ini Tadi Bukita Sudah Jelaskan Kaitannya Dengan Tata Urutan Perundang-Undangan Ada Tujuh Nah Ini Bukita Kasih Contoh Misalnya Undang-Undangan Dasar 45 Disini Dibuat oleh Presiden Seperti itu Yang nomor 2 Diisi Nomor 3 Diisi Nomor 4 Juga diisi Dan seterusnya Silahkan Kalian Isi Sesuai Dengan Yang Disampaikan Bukita Tadi Kalau Ada Yang Ditanyakan Boleh Kalian Tertanya DGJ Nah Kesimpulan Yang Bukita Sampaikan Tadi Ada Kaitannya Dengan Landasan Peraturan Perundang-Undangan Dimana Disitu Ada Landasan Filosofis Landasan Sosiologis Dan Landasan Yuridis Sedangkan Prinsip-prinsipnya Tadi Banyak Sekali Serta Sistematika Yang Bukita Buat Tugas Ahtavi Diro Satana Yahung Sukron Jazilan Ala Husni Timamikum Hayabina Nahtatim Bikiro Atid Hamdallah Wakafari Atil Majlis Alhamdulillah Yorabil Alamin Subhanakallah Umma Wabihamdika Ashadu Allah Ilaha Ilaha Antah Astaghfir Waduh Ilahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh